Intro Hey hey hey, apa kabar Farfighting Lover dan Bogomers? Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini Karena Ed Clipper akan selalu berusaha memberikan hiburan dari penjelasan film-film kesayangan kita Spesial untuk kali ini, Ed Clipper akan mengabulkan requestan seseorang Yang dulu gagal ke bioskop untuk menonton sebuah film yang berjudul Damage tahun 2009 Dan setelah gue cek, ternyata film ini tidak cuma dipenuhi adegan pertarungan jalanan saja Tapi didasari oleh sebuah perjuangan untuk menyelamatkan hidup seorang bocil Cerita pun akan tertuju pada seorang petarung jalanan yang harus kumpulin duit untuk biaya operasi jantung yang super mahal Sudah bisa menebak kan apa yang akan dilakukannya? Baiklah sebelum si bocil kenapa-kenapa, kita langsung saja ke ceritanya Tonton sampai habis, subrek dan kasih tau teman-teman kalian Cerita berawal dari bebasnya seorang napi kasus pembunuhan yang bernama John Setelah menghabiskan 4 tahun di penjara, pria berotot XL ini akhirnya bebas bersyarat berkat permohonan seseorang Pembunuhan itu pun sebenarnya bukan kehendak John karena waktu itu, ia hanya membela diri dari orang yang jahat kepadanya Ya tapi yang namanya hukumah tau sendiri kan? John yang tetap menyesali perbuatannya, kini mencoba untuk membuka lembaran baru Ia pun akan selalu menjaga sikap karena di masa bebas bersyaratnya ini, polisi akan terus memantaunya Kemudian John yang hidup sebatang kara kembali menempati kontrakan Dan bekerja sebagai kuli bangunan di sebuah perusahaan kontraktor yang memiliki kang mandor super galak Setelah bekerja seharian, John nongki di sebuah kafe dengan pelayan cantik yang selalu digoda para pemuda jomblo Berkat pertolongan John, si pelayan dan pemilik toko merasa lega karena para pemuda doyan ngutang itu akhirnya pergi Dan karena aksi tersebut, John ditawari pekerjaan untuk menjadi keamanan kafe John pun langsung menerimanya untuk ia jadikan sebagai pekerjaan sampingan Pelayan bernama Frankie pun merasa lega karena ia akan aman dari orang-orang yang selalu menggerepek kenalpotnya Seiring berjalannya waktu, kesibukan John yang tak mengenal lelah menjadi poin positif untuk masa bebas bersyaratnya Karena John bisa hidup berdampingan dengan baik di tengah-tengah masyarakat Melihat aksi yang dilakukan John, teman Frankie yang merupakan pencari bakat dibilang baku hantam Berniat untuk merekrutnya Tapi ternyata, si kekar John menolak mentah-mentah tawaran tersebut Di keesokan harinya, John ditemui oleh orang yang telah mebebaskannya dari hukuman yang semestinya 7 tahun penjara Dimana wanita yang bernama Veronica ini adalah istri dari orang yang telah dibunuh oleh John Alasan mebebaskan John pun tak lain karena Veronica lagi butuh duit untuk anaknya yang harus menjalani operasi transplantasi jantung Ia pun berharap John bisa membantuinya membiayai operasi sebesar 250 ribu dolar Atau setara rumah bupati lengkap dengan fasilitas WC terbuka Wah, karena terlalu besar, John bingung karena meskipun muli sampai gempor Ia tak mungkin mendapatkan duit segitu banyak dalam waktu yang singkat Saat mendapatkan gaji dari kafe, Frankie heran karena John malah manyun daripada bersyukur Kemudian John meminta agar dirinya dipertemukan dengan teman Frankie yang seorang promotor itu Karena bagi John, jadi petinju adalah cara tercepat untuk mendapatkan duit yang banyak Singkat cerita, John bertemu dengan teman Frankie yang bernama Reno Setelah menyebutkan maksud kedatangannya Reno pun menunjukkan jenis pertandingan yang harus dilakukan John Dikira pertandingan tinju, John langsung menolak Karena tak mau baku hantam tanpa aturan Kemudian Reno meyakinkan John bahwa ia dan Frankie Bisa menjadikan John banyak duit jika mau melakukan pertarungan seperti ini Akan tetapi, John tidak mau ambil risiko jika sampai pertandingan tersebut Membuatnya mendekam dan melangsak lagi di penjara Lalu daripada kelamaan nongkrong di tempat beginian John memilih untuk menemui Veronica saja Saat bertemu dengan Veronica John mengungkapkan jika dirinya ingin membantu biaya operasi Tapi sampai saat ini Palingan duitnya hanya cukup untuk membeli magic home pintar saja Si janda beranak satu ini pun jelas kesal Udah masih John telah membuat lakinya tewas Sekalinya dimintain tulung, John malah sosok drama sulit duit Melihat anak Veronica yang sakit Batin John tak tega jika sampai si bocil tidak mendapatkan pengobatan Hingga ia pun bertekan untuk bekerja banting tulang comot otot Untuk mendapatkan duit sebanyak-banyaknya Di keesokan harinya John kena semprot si mandor karena jajarin beton kurang rapi Pria soperfeksionis ini pun marah dan langsung memecat John begitu saja Melihat si mandor kena serangan jantung John berusaha memberikan pertolongan pertama Berkat pertolongan John Si mandor pun akhirnya tertolong dan bisa menjalani pengobatan Tapi meskipun demikian John harus terima keputusan si mandor Yang telah menjadikannya seorang pengangguran Ketika malam datang John yang gabut nonton aksi fighter kandang Yang selama ini dimanajeri Reno dan Frankie Saat pertandingan usai Reno dan Frankie langsung mempersiapkan aduan mereka yang akan bertanding di final Namun karena si petarung sudah babak belur dan ambruk John menawarkan diri untuk menggantikannya Tanpa berlama-lama Reno membawa John ke dalam arena untuk bernegosiasi akan perubahan petarung Dan untungnya Sima kelar pertandingan yang bernama Deacon setuju-setuju saja Terlebih karena cuan dari pertarungan ini bisa buat kawin lagi Oke, let's get it on Duh, do whatever you gotta do Get yourself ready Wolfie, you know the rules I'm assuming the fight starts when you hear the horn Kemenangan pun diraih John setelah mendamag dada Dan tidak lawan sampai penyakit bengeknya sembuh seketika Dan dengan kemenangannya ini John akhirnya resmi menjadi petarung jalanan di bawah naungan Reno dan Frankie John pun berharap dengan pekerjaan barunya ini Ia bisa mendapatkan duit dan membantu anaknya Veronica Di hari berikutnya, Reno dan Frankie mengajak John mengikuti pertandingan lagi Dimana kali ini, Reno ingin mengalahkan petarung bercuan kakap yang bernama Timon Akan tetapi, ia gak punya duit untuk bisa membuat taruhan Lalu John memberikan semua tabungannya yang tersimpan baik di dalam bupet Karena siapa tau aja, ia bisa memenangkan pertandingan dan makin banyak duit Setelah duit didapat, mereka menemui Nikon Dan memintanya untuk mempertemukan John dengan si kekar Timon Tapi karena duit taruhan Reno sedikit Nikon tidak mau menggelar pertandingan Terlebih karena Timon adalah petarung keras dan berkelas pula Mendengar hal tersebut, Reno pun bingung bagaimana cara untuk mendapatkan duit tambahan Singkat cerita, Reno menjual cincin Black Bacan yang merupakan warisan dari bapaknya Ia pun berjanji, suatu saat cincin tersebut akan ia beli lagi Akan tetapi, Reno kesal saat si mamang toko memberikan harga yang murah Namun karena Reno butuh duit, ia terpaksa menjualnya meskipun dada nyesek Seperti lihat orang bawa bansos gue mah enggak Karena duit masih belum cukup Mereka mendatangi pertandingan yang biasa digelar di Dermaga Dengan duit yang dimilikinya, Reno menantang bos tongkol untuk mengadu jagoan mereka Tapi bukannya berminat, pria bernama Nestor ini malah menagih hutang Reno yang sudah dua kali lebaran belum dibayar Lalu tiba-tiba John datang dan menantang Nestor untuk segera menggelar pertandingan Jika John menang, ia meminta Nestor membebaskan hutang Reno Dan jika sampai John kalah, bukan cuma duit yang didapat Nestor John pun mau membantunya untuk membunuh Reno Mendengar tawaran tersebut, Nestor setuju dan langsung menggelar pertandingan 17 ribu dolar dan kebebasan hutang Reno akhirnya didapat setelah John berhasil mengalahkan petarung Nestor Dengan duit tambahan tersebut, mereka semakin bersemangat untuk mencari duit tambahan lagi Tapi tiba-tiba John mendapatkan kabar bahwa anaknya Veronica masuk rumah sakit John pun terlihat bingung karena sampai saat ini, ia belum punya duit banyak untuk melakukan operasi Begitupun dengan Veronica yang semakin takut jika sampai kehilangan anaknya Kemudian John berniat untuk mengerahkan kemampuannya guna mencari duit sebanyak-banyaknya Setelah melakukan banyak pertarungan, mereka tinggal butuh 100 ribu dolar lagi untuk bertanding melawan Timon Lalu tiba-tiba Reno dihubungi seorang ketua mafia bernama Veltes yang menagih hutang besar kepadanya Sementara Frankie berusaha menutupi keadaan tersebut karena ia tidak mau jika sampai John mengetahuinya Tak lama kemudian, Reno berniat mencari peruntungan dengan mengambil secomot duit Dan sudah pasti, Reno mengambil jalan pintas dengan bermain Junen Kali aja dapat duit banyak Tapi tiba-tiba para anak buah Veltes datang untuk menagih hutang Setelah menghajar Reno sampai morengkel, mereka memberi waktu seminggu bayar hutang jika Frankie tidak mau mereka culik Di keesokan harinya, Reno kembali menggelak pertandingan melawan Nestor Dimana semua ini ia lakukan untuk nyicil hutangnya kepada Veltes Karena bagaimanapun caranya, Reno tak mau jika sampai Frankie yang ia sayangi menjadi sasaran kemarahan Veltes Badan lu aja gede, kipik lu keriput Setelah dikecup sebuah besi, sisa Wong pun berhasil dikalahkan John Dapat duit lagi dong Kemenangan itu pun dirayakan Reno dan John yang sudah 4 kali bertarung dan tidak terkalahkan Lalu tiba-tiba John mendapatkan telepon dari Veronica yang sepertinya sedang putus asa Setibanya di rumah Veronica, John menemukan surat dari LSM yang menyatakan bahwa operasi anak Veronica tidak bisa mereka bantu Melihat percobaan bundir Veronica, John langsung membawanya ke rumah sakit Nasib yang dialami Veronica jelas membuat John semakin merasa bersalah Dan ketika Frankie menemuinya, John menceritakan permasalahannya selama ini Terlihat Frankie pun kagum dengan tanggung jawab John terhadap wanita malam itu Di keesokan harinya, Reno girang karena akan membeli lagi cincin warisannya Tapi ia langsung kaget dan marah Karena si Kang Lowak sudah menjualnya ke orang lain dengan harga yang mahal Reno pun tak bisa berbuat apa-apa selain atlet pulang dengan hati yang berantakan Ketika malam datang, Reno mendengar kabar jika Veronica dalam keadaan baik-baik saja Lalu ia meminta John untuk tetap fokus bertanding meskipun sedang stres sekalipun Karena besok malam, Nestor menantang lagi untuk pertandingan balasan Singkat cerita, John dan yang lain tiba di arena yang sudah disiapkan oleh Nestor Tak tanggung-tanggung, Reno bertaruh 150 ribu dolar Seperti jumlah hutangnya kepada Veltace Nestor langsung kaget saat mendengar duit taruhan yang begitu besar Tapi karena memiliki petarung yang tak pernah terkalahkan Ia menyanggupi tantangan dari Reno Setelah mereka sepakat, Reno kembali didatangi anak buah Veltace Di tengah ancaman orang-orang ini, Reno meminta mereka untuk melihat pertandingan Karena jika John sampai menang, Reno menyuruh mereka mengambil semua hadiahnya Untuk melunasi hutangnya kepada Veltace Keberadaan Reno bersama Antek Veltace membuat Frankie semakin khawatir Karena ia tahu, Veltace dan pasukannya terkenal sadis dan sangat berkuasa di kota ini Akan tetapi, Reno berusaha menutupi kesepakatan yang telah ia buat dengan komplotan Veltace Namun siapa sangka, sikap bungkam tersebut membuat Frankie kesal dan memilih pergi Begitupun dengan John Ia penasaran dengan yang terjadi kepada kedua temannya ini Tapi karena pertandingan sudah mau dimulai Reno mengajak John untuk segera beraksi Saat pertandingan berlangsung Nestor berkata bahwa pertandingan kali ini harus ada petarung yang mati Baru bisa dikatakan menang Ketika lawan John sudah dianggap kalah Nestor menganggap pertandingan belum selesai Melihat Nestor belum menghentikan permainan John memilih untuk berhenti bertarung Karena ia tak mau jika sampai harus membunuh lawannya Perbuatan itu pun membuat John akhirnya dinyatakan kalah Panik dong si Reno Saat Reno digulung para preman Frankie berusaha menghalangi John yang akan pergi Ia pun bisa mengerti akan sikap John yang menghentikan pertandingannya begitu saja Tapi tak lama kemudian Mereka menemukan Reno sudah ngajoprak babak belur Ketika beranjak pulang John kesal karena kedua temannya ini tidak memberitahu jika Reno punya hutang kepada seorang mafia Lalu Frankie memberitahu John bahwa hutang Reno itu adalah bayaran untuk kebebasan Frankie ketika masih bekerja di tempat Veltage Mendengar kepedulian Reno John jelas ingin membantu Akan tetapi ia masih bingung dengan biaya si Bocil yang harus secepatnya menjalani operasi Di hari berikutnya John menemui Veltage untuk melakukan negosiasi Ya kali aja si Veltage butuh petarung Ketika bertemu Veltage John baru tahu bahwa ketua mafia ini Juga seorang pimpinan perusahaan konstruksi tempat ia bekerja dulu Kemudian Veltage berterima kasih karena John telah menyelamatkan nyawa si Mandor Yang ternyata adalah menantunya John pun tak menyangka jika semuanya bisa kebetulan seperti di sinetron-sinetron saja Sebagai bentuk balas budi Veltage menyuruh John untuk bebas meminta apa saja kepadanya Ketika Veltage memaksa John akhirnya meminta biaya untuk operasi anaknya Veronica Kemudian ia meminta agar Reno dibebaskan dari hutang-hutangnya Mendengar dua permintaan tersebut Veltage langsung mengkerut karena ia bisa auto-bangkrut Namun hingga pada akhirnya John menyuruh Veltage untuk membebaskan hutang Reno saja Biarlah pertarungannya dengan Timon yang menentukan apakah John bisa membantu biaya operasi anaknya Veronica atau tidak Singkat cerita, John prepare untuk pergi dari rumah Reno untuk melanjutkan kehidupannya setelah menghadapi Timon nanti Lalu tiba-tiba Reno datang setelah hutangnya kepada Veltage sudah dihapus Reno pun terlihat bingung dengan cara apa Ia harus berterima kasih kepada John Tapi tak lama kemudian Frankie mengabarkan bahwa pihak Timon sudah menanggapi tantangan mereka Hingga tiba saatnya Pertandingan John melawan Timon akhirnya digelar Spesial untuk pertarungan kali ini Lincoln tidak akan memberikan aturan apapun Terima kasih telah menonton! Pukulan berdamage pun dilakukan John untuk menutupi perjuangan sekaligus karirnya di pertarungan jalanan Dan dengan pukulan itu pula John berhasil memenangkan pertandingan ini Singkat cerita, operasi anaknya Veronica akhirnya dilakukan Mereka pun berharap operasi tanpa BPJS ini bisa berjalan dengan lancar Lalu datanglah pasangan yang kini banyak duit untuk menemani John Kemudian John memberikan hadiah kepada Reno yang sudah membantunya selama ini Di tengah kebahagiaan Reno Ia akhirnya tahu bahwa orang yang telah membeli bacaan bapaknya adalah John Perjalanan John sebagai petarung jalanan memang dipenuhi drama Dimana semua itu adalah cara John untuk menembus rasa bersalahnya kepada Veronica Jika dulu John pernah merampas nyawa manusia Setidaknya hari ini ia berusaha memberikan kehidupan bagi anaknya Veronica Jika ada tambahan komen guys ya Segitu saja untuk klip dan review kali ini Tonton video di klip lainnya ya Terima kasih dan sampai jumpa